Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel Arsia Aquila Saya punya modem YW5577 Tau kan, modem yang sudah nggak asing lagi Yang sudah banyak dipakai di masyarakat sih Saya punya primer, sebetulnya primer bukan punya saya sih Tapi saya sudah minta izin kepada yang edit primer dari Om Kin Kin Saya buat share primer ya Di sini primer E5577 sudah support locksell ID Kita lihat ya Oke ini dia locksell ID Ini yang mungkin banyak teman-teman cari ya Buat di primer di 5577 Tapi di sini belum support B1 buat primernya Jadi ini WPUI include firmware Di sini ada menu locksell ID-nya dan ada mode setting Oke ini ada apa ya baterai Bisa baterai, bisa on off, bypass di WPUI Terus ada auto start the book ADB Oke Pokoknya di sini menunya banyak ya Cuma belum ada fix TTL-nya Jadi butuh di fix TTL-nya Kebetulan ini modem saya no service Saya nggak punya modem buat Apa? Buat Bikin kontennya Jadi yang saya pakai modem yang rusak sih No service Di sini juga ada yang namanya Pointing antena Oke Di sini WPUI-nya versinya Dan ini nama Mode by Kin Kin Di sini ada SMS Ada USSD Ada phone book Jadi bisa SMS dan bisa simpen buku kontak Kiranya di sini masih Apa namanya Masih belum support B1 Jadi lockband-nya di sini hanya 2 ya Di sini hanya 2 Ada 1800 dan 2300 Jadi B1-nya itu belum ada Masih standar banget Tapi buat teman-teman yang biasanya sih Yang internet kenceng itu kan di 1800 Yang banyak dipakai sih Jadi cukup bagus sih WPUI-nya Kita bisa setting Wifi bandwidth Bisa di 20 MHz Atau di 40 MHz Kita bisa atur channel Di sini banyak fiturnya Jadi teman-teman bisa pakai lah ya Nanti link-nya saya taruh di video Jadi buat teman-teman yang mau pakai Silahkan Tapi pakai Apa namanya Dipakai in limit ya Jadi batasnya sampai Agustus Akhir Agustus Jadi bulan 9 itu udah nggak bisa Dipakai Lagi kemungkinan sih Karena ini memang dari yang Mood Di limit Pakai waktu Jadi yang mau pakai Silahkan di download Link-nya ada di dalam video Ditonton aja videonya Di sini ada Apa namanya Auto disconnect Jadi kita bisa atur Mau berapa menit Disconnect-nya Ya cukup Bagus sih Bisa Bypass Di Wifi Jadi bypassnya itu bisa on off Di Wifi Jadi memang Simple Dan sudah Mood Oke ini menu-nya Nanti teman-teman tinggal Bisa nambahin Fix TTL sendiri ya Kalau mau pakai Fix TTL Di video saya Kemarin udah saya share Caranya Dan bisa Teman-teman Teratkan Disini Kalau mau Pakai Fix TTL Karena disini Belum ada Menu Fix TTL Dan wallpaper juga Ini bisa diganti Tinggal dimasukin File disini Terus Kita bisa Ganti Wallpapernya Ya sesuai Format Yang dipakai Oke sih Oke kita lihat Tadi ini ada Engine Developer menu Kita Lihat Sebentar Ini modem lagi Ngerestart Kalau ini Modem saya Saya pakai YWB3S10 Disini Pakai Excel Jadi nanti teman-teman Tinggal ditonton aja Videonya Terus Dicari linknya Di dalam video Dan didownload Oke kita sudah Terhubung lagi Kita coba Masuk Disini Memang Modem saya Yang usah No service Nggak ada Sinyal Oke ini dia Ada Fix TTL Tadi harus Tadi harus dinyalain Dulu Engineering Developer Menunya harus Di On Dulu Baru muncul Fix TTL Fix TTL Berarti sudah lengkap Lengkap banget Ini menunya Ada Fix TTL Segala Disini Terus APN Anti TTL 1 Auto Unlock Ini bisa Ini bisa ganti Ini juga Disini Bisa Figure Ini Ini Dalam video Nanti silahkan Dicari aja Di dalam video Videonya Ditonton Dan Di Download Inget ya Ini pakai Jangka Waktu Alias Pakai Limit Waktu Jadi Buruan Di Download Kalau Kalau yang Mau pakai Cara Installnya Sama Sama Yang Sebelum Sebelumnya Buat Install Kan Saya Udah Sering Kasih Caranya Install Frameware Di 5577 Jadi Bisa Bisa Teman-teman Installnya Oke Sampai Disini Silahkan Yang Mau pakai Di Download Aja Dadah Sekian Dan Terima Kasih